Heho Pop Gengs! Serius di perairan yang cukup mengejutkan. Namun, apakah semuanya fakta atau hoax? Mari kita temukan kebenarannya bersama di DPV kali ini. Kita mulai dengan makhluk aneh yang aku sebutkan tadi. Makhluk berukuran besar ini disebut-sebut sebagai wujud dari Gajah Mina, salah satu dari tujuh makhluk mitologi dalam kepercayaan Hindu yang juga disebut Makara. Selama ini, Gajah Mina digambarkan sebagai seekor ikan berkepala gajah yang sering dilukiskan atau dipahatkan pada candi sebagai hiasan kekarangan dalam arsitektur pura yang memiliki sejarah arkeologis. Namun, apakah ini hoax atau fakta? Sebenarnya, ini adalah hoax. Karena ini sebenarnya adalah bangkai ikan paus balin yang sudah membusuk dan ditemukan di Laut Natuna Riau. Karena bangkai paus berukuran besar ini sudah terurai, tak heran jika warga setempat mengira tulang rusuk paus ini adalah belalai gajah. Paus Balin sendiri adalah satwa yang memang cukup umum dijumpai di perairan Indonesia. Selanjutnya, ada video yang disebut-sebut merupakan rekaman sosok Putri Duyung yang tidak sengaja direkam oleh dua pemuda saat sedang berkunjung ke salah satu pantai di Israel. Saat sadar ada orang yang melihatnya, sosok Putri Duyung tampak sedang berjemur itu langsung melompat dari batu tempat ia duduk dan menghilang di perairan. Untuk memastikannya, mari kita putar ulang dan perhatikan secara detail video ini. Lantas, apakah ini hoax atau fakta? Ternyata, ini adalah hoax. Pelaut di Israel ini memang dikenal memiliki cerita rakyat tentang pelaut kesepian yang mendekati Putri Duyung. Kisah ini diceritakan terus-menerus hingga menjadi populer di sana. Bahkan menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang penasaran ingin melihat wujud Putri Duyung. Sejak video ini viral, ada banyak wisatawan yang berdatangan dan ingin dimanfaatkan oleh pemerintah setempat dengan membuat pengumuman bahwa barang siapa yang menemukan Putri Duyung itu akan mendapatkan imbalan sebesar 1 juta dolar. Faktanya, ini hanyalah video editan dari penampakan anjing laut. Pemerintah punya kemampuan S3 Marketing ya! Baru-baru ini, netizen juga dihebohkan oleh penampakan genderuo di sebuah rawa-rawa yang dikabarkan sedang mencari ikan. Jika kita perhatikan, ada yang tampak mencurigakan pada bagian bentuk wajah makhluk ini. Jadi, apakah ini hoax atau fakta? Ternyata, ini lagi-lagi adalah... Hoax Sebab, sosok yang diklaim sebagai makhluk mitologi genderuo bertubuh besar dengan kulit hitam legam dan wajah menyeramkan ini sebenarnya adalah seorang seniman berkostum yang sedang menampilkan seni hiburan grandong. Kamu bisa membuktikan kebenarannya dengan berkunjung ke akun Instagramnya Etsy Grandong Ili. Sekarang, mari kita lihat video penemuan seekor ikan yang disebut-sebut menyerupai alien ini. Banyak warganet yang mengatakan bahwa makhluk ini memiliki bentuk yang menyerupai The Demogorgon Dungeons karakter monster dalam film serial Netflix, Stranger Things. Beberapa warganet lainnya berkomentar bahwa makhluk ini seperti perpaduan antara gurita dan tupai. Video ini begitu cepat beredar dan membuat banyak warganet terheran-heran dengan penampakannya yang tidak biasa. Beberapa orang bahkan menganggap bahwa ini adalah penanda akan terjadi tsunami besar. Ya, aku tahu saat ini semakin banyak aplikasi mengedit yang bisa digunakan untuk merekayasa video. Lalu, apakah ini hoax atau fakta? Kabarnya, ini adalah... Hoax! Makhluk berlendir berkaki tiga dari samudera Atlantik ini ditangkap oleh seorang nelayan di Coney Island, Brooklyn. Rekaman menunjukkan, mahluk yang tampak seperti monster laut ini menggeliat di geladak kapal nelayan saat ia memutar tentakelnya yang seperti gurita. Makhluk berwarna keabu-abuan ini tampaknya memiliki mulut yang mengangah serta insang. Para ahli dari Ocean Conservation Trust mengidentifikasi mahluk laun ini semacam elasmobranchi, istilah yang mengacu pada ikan bertulang rawan seperti hiu, pari, dan hiu gergaji. Dan benar saja, setelah diteliti lebih lanjut, ikan ini ternyata adalah ikan pari berjenis clear nosecate yang memiliki nama ilmiah Raja Eglantheria. Berikutnya, ada foto mahluk yang tentu akan sangat menyeramkan lagi jika ditemukan pada malam hari. Sejak foto-foto ini beredar, ada banyak desas-desus yang menyertainya. Salah satunya, ada yang mengatakan bahwa mahluk yang menyerupai perempuan ini dikabarkan adalah orang-orang yang dikutuk sehingga membeku di tepi danau. Apakah ini hoaks atau fakta? Jawaban ya, kabar itu adalah Hoaks Makhluk ini adalah Homo algus yang lahir dari lumpur dan ganggang. Sepanjang sungai, terdapat tujuh Homo algus yang siap menyapah kamu jika berkunjung ke Sene Perancis. Tapi jangan khawatir, karena mahluk ini tidak bernyawa melainkan karya dari Sophie Prestigia Como yang merupakan seorang seniman plastik. Pada tahun 2012, dia sudah membuat dua patung yang terbuat dari kawat dan ganggang, kemudian menjadi sangat terkenal. Sejak saat itu, ia kemudian mengumpulkan dana untuk membuat patung-patung lainnya. Dan semakin banyak orang yang tertarik datang melihat Homo algus ini sambil menikmati pemandangan alam yang menenangkan. Next, ada foto penapakan mahluk aneh berwarna putih yang kepalanya menyerupai dugong, namun memiliki kaki untuk berjalan di tengah perairan es. Banyak netizen yang mengaitkannya dengan mahluk humanoid paling misterius penunggu laut Antartika yang dikenal dengan nama Ninggen. Tapi apakah ini hoax atau fakta? Sebenarnya, ini adalah hoax. Sebab Ninggen hanyalah mahluk mitologi asal Jepang yang digambarkan sebagai paus, namun memiliki bentuk tubuh menyerupai manusia. Memiliki wajah, lengan, dan tangan yang sangat besar. Panjangnya sekitar 20 hingga 30 meter dan memiliki warna tubuh putih-pucat. Legenda seputar Ninggen dimulai dari kisah anggota kapal penelitian paus yang mengklaim bahwa mereka menyaksikan mahluk itu muncul di dekat kapal mereka di lepas pantai Antartika. Sejak itu, ada banyak penampakan Ninggen dengan foto-foto yang tersebar, namun sayangnya belum pernah dikonfirmasi kebenarannya. Baik, PopGangs. Kamu masih ingat di DPFax sebelumnya? Aku melempar pertanyaan mengenai bayi dinosaurus ini. Faktanya, meski terlihat sangat realistis, namun sebenarnya ini hanyalah boneka animatronik, jenis teknologi yang digunakan untuk hewan tiruan di taman hiburan. Sekarang, coba kamu lihat foto makhluk yang disebut-sebut sebagai penampakan monster palung Mariana ini. Apakah ini adalah hoax atau fakta? Tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, demikianlah cek fakta yang kami lakukan dengan mengutip beberapa sumber. Walaupun sudah dibuat seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi. Maka tidak mesti dijadikan acuan kebenaran. Ingat, jangan buru-buru membagikan kabar yang kamu tidak yakin kebenarannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.